Defisit anggaran yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp7 triliun kini mulai berimbas ke sejumlah cabang BPJS di berbagai daerah di tanah air. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pembayaran klaim layanan BPJS Kesehatan pada pihak rumah sakit menunggak sebesar Rp5 miliar. Dalam beberapa bulan terakhir ini, pihak rumah sakit umum daerah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim layanan dari BPJS Kesehatan. Pasalnya, klaim layanan jasa medik dan sarana yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan hingga kini tak kunjung dibayarkan dan telah menunggak sebesar Rp5 miliar. Menunggaknya pembayaran klaim BPJS Kesehatan tersebut membuat pembayaran iuran listrik dan air PDAM rumah sakit juga ikut menunggak. Kepala bagian tata usaha RSUD Polewali Mandar Andi Hispullah mengaku telah melakukan klaim kepada BPJS sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Kendati demikian, pelayanan di rumah sakit umum Polewali Mandar masih tetap berjalan normal seperti biasanya. Pihak rumah sakit terpaksa menggunakan dana dari biaya pasien umum untuk menutupi biaya operasional. Kami sih berharap dari BPJS ya, apa yang telah kita dari rumah sakit untuk diklaim, yang terakhir diklaim dulu itu bulan April, untuk pembayaran pembayaran pembayaran, sejak bulan April dan bulan Mei ini sudah mulai buat proses yang menudahkan dalam waktu 1-2 minggu ini ya, atau 1-2 hari ya bisa cair dalam, tidaknya dalam minggu ini atau minggu ini. Menugatnya klaim pembayaran jasa medik dan sarana di rumah sakit ini, diduga merupakan imbas dari defisit anggaran yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan belakangan ini. Pengelola rumah sakit umum daerah Polewali Mandar berharap, pihak BPJS bisa segera melakukan pembayaran, agar pelayanan kepada pasien bisa tetap berjalan normal seperti biasanya. Dari Polewali Mandar, Huzer Zenal Ainews melaporkan.